Seorang warga perumahan Ciledug Indah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Petugas mengevakuasi jenazah korban untuk dimakamkan di TPU Selapajang sesuai protokol kesehatan. Petugas dari Nes Perumahan dan Pemungkinan Kota Tangerang, Banten mengevakuasi jenazah Inah yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Perumahan Ciledug Indah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Jumat Siang. Almarhumah terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR salah satu rumah sakit di Bilangan Serpong, Tangerang Selatan. Namun pihak rumah sakit minta almarhumah untuk menjalani isolasi mandiri dengan dibekali obat-obatan. Kondisi kesehatan almarhumah menurun karena penyakit penyertanya diabetes, hingga akhirnya nyawanya tidak tertolong saat hendak dirahirkan ke rumah sakit. Dengan warga yang meninggal yang ada di Etena Merosinan, memang yang tersebut sudah menggunakan kebawahan, itu mengaktifkan diabetes, dan mungkin ketika dia berobat ke rumah sakit, mungkin memang harus diswab, dan hasil swabnya itu positif, jadi yang bersangkutan disuruh pulang dulu ke rumah, dan kemudian menjalani isolasi mandiri selama... Seorang pemuda juga ditemukan tak bernyawa di kamar indekosnya di Kelurahan Madurojo, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pemuda bernama Arief Sarifuddin, warga Jawa Barat yang berantau di Pangkalan Bun, diduga tengah melakukan isolasi mandiri. Arief telah dirapit antigen hasilnya positif COVID-19. Jenazah dibawa ke rumah sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk selanjutnya dikebumikan di TPU Samari. Tim Liputan Ainus melaporkan.